Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya dalam channel TB Education Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial terkait Regresi linear berganda menggunakan SPSS Dalam regresi linear berganda, dia terdapat persamaan regresi Y sama dengan alpha tambah beta 1x1 tambah beta 2x2 tambah error Nah, untuk beta dan x disini kita sesuaikan dengan jumlah variable kita Ada dia uji t, uji secara parsial, uji f uji secara simultan, dan koefisien determinasi Nah, langsung saja ke tutorialnya Disini saya sudah ada datanya Dalam tutorial ini saya menggunakan data primer Ada pun questionnaire Yang mana terdapat Dua variable x, x1 dan x2 Dan variable y Nah, untuk tata cara pengimputan data primer Dari Excel ke dalam EFUSE Sudah saya bahas pada video-video sebelumnya Langsung saja Regresi Kemudian kita pilih linear Nah, yang ini tidak kita masukkan semua Kenapa? Karena x1 ini menandakan indikator Ataupun item pernyataan daripada si x1 itu sendiri Maka yang kita masukkan adalah jumlah totalnya Total y untuk dependent Total variable x1 dan x2 untuk independent Nah, kita cek terlebih dahulu Ini tidak perlu diconteng Karena dalam tutorial ini saya hanya memberikan Regresi linear berganda Kemudian langsung kita klik Oke Di sini sudah keluar Untuk table coefficient Nilai T ini menunjukkan bahwasannya Untuk melihat pengaruh secara parsial Sedangkan table ANOVA untuk melihat pengaruh secara semultan Dan model summary R² Yang sering menggunakan lebih adjustice R² Nah, kita copy terlebih dahulu Ctrl C Untuk persamaan regresi Yang dipakai adalah Nilai beta ini Nilai beta ini Nilai yang akan digunakan ke dalam Persamaan regresi Maka dari itu ini kita hapus saja untuk memudahkan Kemudian Untuk uji T Kita pastikan lagi yang tadi Karena ini yang akan dipakai Sedangkan untuk uji F Uji F yang akan dipakai adalah Table ANOVA Kita copy Kita buka Microsoft Word kita Kita pastikan Sedangkan untuk coefficient determinasi Yang akan kita pakai adalah Model summary Kita copy Kemudian kita pastikan di sini Nah Untuk cara membacanya Yang pertama di rumus ini terlebih dahulu Kita masukkan nilainya Y Sama dengan Nilai Alpha Ataupun konstan Yaitu 11,555 11,555 Ditambah Beta X1 Ada minus Berarti di sini kita buat kurang 0,096 Saya zoom Supaya kelihatan 0,096 Kemudian ini tanda plus Berarti Tambah 0,516 Inilah Persamaan regresi Di dalam Analisis regresi linier berganda Selanjutnya Cara membaca Output Uji T Untuk melihat Pengaruh secara parsial Dapat dilakukan dengan dua cara Yang pertama Membandingkan nilai T hitung Lebih besar Dibandingkan T table Atau dengan cara melihat Nilai signifikan Di bawah 0,05 Apabila nilai signifikan Berada di bawah 0,05 Maka dipastikan bahwa Variable X Berpengaruh Terhadap variable Y Nah Dari dua variable di sini Yaitu variable X1 Dan X2 Variable X1 Nilai signifikannya 0,504 Lebih besar Dibandingkan dengan 0,05 Artinya Variable X1 Tidak berpengaruh Terhadap variable Y Sedangkan yang X2 Yaitu 0,000 Menandakan Lebih kecil Dibandingkan dengan 0,05 Artinya Variable X2 Berpengaruh Terhadap variable Y Selanjutnya Cara membaca Output UGF Ataupun Table ANOVA Ada dua cara juga Yang pertama Dengan membandingkan F Hitung Lebih besar Daripada F Table Ataupun Nilai signifikan Lebih kecil Dibandingkan dengan 0,05 Apabila Nilai signifikan Lebih kecil Daripada 0,05 Dipastikan Variable X Secara Keseluruhan Ataupun Secara bersama-sama Berpengaruh Terhadap Variable Y Nah disini Hasilnya Nilai signifikan Adalah 0,000 Yang artinya Variable X Secara bersama-sama Berpengaruh Terhadap Variable Y Selanjutnya Cara membaca Output Koefisien Determinasi Ataupun Adjustice R Square Apabila Regresi berganda Yang dipakai adalah Adjustice R Square Nah Makna daripada Koefisien Determinasi Adalah Seberapa besar Variable X Dapat menjelaskan Variable Y Itu sendiri Nah Nilai Adjustice R Square Adalah 0,321 Nah Ketika dikalikan dengan 100 Artinya 32% Yang menandakan bahwa Variable X1 Dan Variable X2 Dapat menjelaskan Variable Y Hanya sebesar 32% Artinya Sisanya Dipengaruhi oleh Variable-variable lain Adapun Dijelaskan oleh Variable-variable lain Yang tidak Kita masukkan Dalam penelitian kita Seperti itulah Tutorial Daripada Regresi linear berganda Menggunakan SPSS Sekaligus Cara membaca Outputnya Nah Kita kembali sedikit Kita mengulang kembali Ketika Diri Disini tadi Kenapa Saya melewati Step-step Yang ada disini Nah Karena Untuk step-step Yang ada disini Ini akan dilakukan Untuk Uji Asumsi klasik Sedangkan Untuk Uji Asumsi klasik Sudah Saya bahas Pada video-video Sebelumnya Yang mana Uji Asumsi klasik Adalah Uji Perasyarat Dalam Teknik Analisis Nah Untuk pembahasan Pembahasan lain Akan saya bahas Pada video-video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh